Ada hubungannya keberkahan rezeki dengan sholat lima waktu berjamah di masjid. Keberkahan banyak, bukan banyak dikitnya. Lima janji Allah kepada orang yang menjaga sholat lima waktu di masjid. Lima janji Allah yang akan ditunaikan di lima tempat yang berbeda, di lima alam yang berbeda. Di dunia Allah berkahi rezekinya. Siapa pastinya jaga sholat Allah berkahi. Berkah pada rezeki seperti manis pada gula. Di kubur, dibebaskan dari siksa kubur. Tidur seperti pengantin dalam kubur. Di masyar, terima catatan amal dari sebelah kanan. Kemudian melintasi sirot secepat kilat dan masuk surga tanpa isab. Ini janji Allah kepada orang yang menjaga sholat. Tidak pernah Allah pisahkan. Saya lagi nulis Al-Quran 30 just, Pak. Setiap ada ayat tentang sholat, pasti diiringi zakat atau infak. Tidak pernah sholat berdiri sendiri. Pasti berhubungan dengan harta. Jadi bapak-bapak yang sedikit susah ekonomi sekarang, Pak. Jaga sholat. Mungkin tak banyak duit kita, tapi manis-manis. Berkah. Ibu-ibu mau gak punya gula satu kontainer, satu gudang gulai, tapi tak manis. Tak manis ada rasanya. Kan lebih baik kita punya gula seratus kontainer, tapi manis kan. Terima kasih telah menonton. Sepi itu Bali, Pak. Berat dua tahun, tiga tahun, gak ada orang datang ke Bali. Baru mulai datang 2004, bom lagi. Ujian umat Islam luar biasa. Dan waktu itu, saya punya galeri lukisan di Legian itu kontranya itu setahun seratus juta. Karena di tempat yang bagus. Memang galeri lukisan saya memang luar biasa. Paling besar di Bali. Dan orang yang punya toko sudah bilang, Pak Deri, orang Bali, namanya Beli Nyoman. Pak Deri kalau mau nih toko nih, kan mau habis kontra ya, Pak. Minggu depan bayar dua tahun, Pak. Saya perlu duit nih, Pak. Kalau minggu depan tak ada duit, udahlah kita cukup aja, nanti kasih orang lain. Ada yang mau ambil toko-toko. Saya panik, Pak. Tidak ada orang datang, perlu bayar kontrak toko 200 juta. Gimana caranya? Seperti lagi mikir-mikir, tiba-tiba ada bule dari Spanyol datang, Pak. Dibilang, brother, Derek. Wih, wih, ini nih. Bantuan Allah datang ini. Kan ini tamu bisnis, Pak. Dia kalau ngoder banyak-banyak. Dia datang jam 12 lagi. Azan jam 12, jam 10. Kita sudah pakai sumpah, wallahi tidak tinggalkan solat di masjid. Datang ini tamu bisnis nih, Pak. Ngeliatin orderannya dia. Brother, you see, brother? Big money, big money, big money for you, brother. Big money. Bahasa Inggrisnya lebih parah dari kita, Pak. Wah, tak bilang. Tak lihat orderannya, Pak. Ini bisa bayar kontrak toko 6 tahun, Pak. Kalau aku ambil duit nih, orderan. Bisa bayar kontrak toko 6 tahun. Tapi dia datang jam 12. 10 menit lagi azan. Terus dia bilang, brother. Can you wait for me here? Tunggu aku di sini. I must go to masjid. You know masjid? Muslim, go to masjid. No, brother. Many people, Muslim. Namas. Dia bilang namas. Solat, kan? In here, no problem, brother. You make pray here in the shop. No problem. Muslim, no problem. Seluruh dunia, Muslim, solat di toko. Gak apa-apa. No problem. Business, business. No, you talk with my staff. No boss, no business. Apa katanya, Pak? No boss, no business. Boss talk with boss. No boss, no business. Jantung, dak, dikduk, nepang. Ini kalau ditinggal ke masjid, kabur. Siapa lagi mau datang? Ini sudah berbulan-bulan tak datang tamu. Saya yakin, karena saya sudah bersumpah demi Allah tidak tinggal kelima waktu di masjid. Saya bilang, brother, you know me. Kasih dawa singkat. Allah yang mendatangkan kamu ke sini, siapa Allah? Yang menjumpakan kita, Allah. Yang menciptakan aku dan kamu adalah Allah. Yang memberikan aku rezeki adalah Allah. You wait for me here, brother. If you don't like, you go your way, brother. No problem. If you don't like, kamu beli tempat lain. You go somewhere else. I must go to masjid. You wait for me, oke? Ambil motor, ngebut ke masjid. Sampai di masjid orang komat, Pak. Orang komat, saya langsung sholat. Salam kanan, salam kiri, tidak ada fikir, tidak ada doa. Langsung lari, kabur lagi, kejar lagi. Ternyata sampai di galeri saya, Pak. Itu bulewet Spanyol tadi. Sedang duduk, dia termenung sambil ngerokok di depan galeri saya. Saya berhenti motor. Alhamdulillah, belum kabur rupanya. Dia bilang, you crazy, brother. You are crazy, brother. Kamu gila, katanya. Why? I went around the world. Aku sudah kelihatan dunia. Never see people don't like money, brother. Aku tidak melihat orang yang tidak suka duit. I trust you, brother. I trust you. Aku percaya sama kamu. With you, one million dollars, no problem. Sama kamu ini, satu juta dolar, aku kecaya dengan Pak. Ini orang pelit luar biasa. Biasanya kalau dia bagi order, dia kasih DP 30%. Akhirnya kita ngerjakan pesanan dia, cari utang mana-mana. Waktu itu, dia bayar cash orderannya dia semua di depan. Bahkan uang yang tadi dia dititip di kargo, di shipping company, dia kasih semua sama saya. My money with you now. Okay, no problem, brother. We are now good business. If you don't understand, you call me. Sebelum zuhur, Pak, miskin. Tak punya apa-apa. Habis sholat zuhur, pergi ke bank, bawa uang, Pak. Satu tas, Pak. Langsung jadi bos, milioner. Langsung bayar kontrak toko, Pak. Baru saya yakin, hadirnya sekalian. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran Allah memisahkan antara sholat dengan zakat. Tidak ada. Ada hubungannya keberkahan rezeki dengan sholat lima waktu berjamah di masjid. Keberkahan banyak, bukan banyak dikitnya. Lima janji Allah kepada orang yang menjaga sholat lima waktu di masjid. Lima janji Allah yang akan ditunaikan di lima tempat yang berbeda, di lima alam yang berbeda. Di dunia, Allah berkahi rezekinya. Siapa saja yang jaga sholat, Allah berkahi. Berkah pada rezeki seperti manis pada gula. Di kubur, dibebaskan dari siksa kubur. Tidur seperti pengantin dalam kubur. Di masyar, terima catatan amal dari sebelah kanan. Kemudian melintasi sirot secepat kilat dan masuk surga tanpa isab. Ini janji Allah kepada orang yang menjaga sholat. Tidak pernah Allah pisahkan. Saya lagi nulis Al-Quran 30 just, Pak. Setiap ada ayat tentang sholat, pasti diiringi zakat atau infak. Tidak pernah sholat berdiri sendiri, pasti berhubungan dengan harta. Jadi Bapak-Bapak yang sedikit susah ekonomi sekarang, Pak. Jaga sholat. Mungkin tidak banyak duit kita, tapi manis-manis, berkah. Ibu-ibu mau tidak punya gula satu kontainer, satu gudang gulai, tapi tidak manis. Tidak manis, tidak ada rasanya. Kan lebih baik kita punya gula seratus kontainer, tapi manis kan. Bisa bagi-bagi orang. Ataupun tidak banyak gula kita, satu sendok makan saja. Tapi manis, bermanfaat. Ini masalah rasanya. Nah maka hadirnya sekalian, menjadi orang merdeka itu penting. Kita bukan budaknya siapapun juga, kita hanya budaknya Allah. Kita hambanya Allah. Seluruh manusia ini hakikatnya adalah hamba. Seluruh manusia adalah hamba. Dan derajat tertinggi daripada para hamba adalah hambanya Allah. Siapa saja yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah, dia pasti akan menjadi hamba selain Allah. Dengarkan baik-baik. Siapa saja yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah, maka dia pasti akan menjadi hamba selain Allah. Siapa saja yang tidak takut kepada Allah, maka Allah perintah makhluk menakuti-nakuti dia. Jadi, maka kalau Rasulullah s.a.w. mengirimkan pasukan, itu surat dari Nabi itu selalu ada kalimat itu. Kami datang kepada kalian. Ini kata Ribi Ibn Amir r.a. Ribi Ibn Amir ini sahabat Nabi yang diutus sama Sa'ad bin Abi Waqas untuk dakwah kepada Raja Rustum. Raja Persia. Rustum itu Pak, itu mahkotanya masih 200 kilo beratnya. Saking tidak masuk Pak, itu digantung pakai rantai Pak. Dia masukkan kepalanya kepalanya gitu. Kalau diletaskan pecah kepalanya. Oh Raja yang besar. Datang putusan umat Islam. Dia pikir jenderal besar dengan pakaian seragam baju perang yang datang. Ternyata seorang sahabat miskin, tak punya baju. Dia cuma pakai punya kain yang menutupi auratnya. Lalu sahabat kasihan beri dia kain. Untuk menutupi dadanya. Dia datang. Terima kasih telah menonton.